Sosok KA pengantin pria di Bima kabur usai ijab Kabul, tinggalkan istri di bawah umur hamil 6 bulan. Inilah sosok pengantin pria di Bima, Nusa Tenggara Barat yang kabur usai ijab Kabul. Diketahui pengantin pria di Bima berinisial KA itu kabur setelah mengucapkan ijab Kabul di kantor urusan agama setempat, Jumat, 11 Agustus 2023, meninggalkan istri yang baru dinikahinya. Sosok KA saat ini diketahui berusia 18 tahun yakni 2 tahun lebih tua dari sang istri KA yang berusia 16 tahun. Awalnya diketahui berkenalan dengan KA, 16, pada Februari 2023 lalu. KA kemudian menikahi KA lantaran melakukan hubungan di luar nikah, dan itu telah diakui sendiri oleh KA ke orang tuanya. Akan tetapi saat itu keluarga KA keberatan dan menduga ada pria lain yang berhubungan di luar nikah ke si wanita KA sebelum dekat dengan putranya. Padahal saat itu sang wanita, KA, tengah mengandung buah hatinya dengan KA yang berusia 6 bulan. Melansir dari Kompas.com, Minggu, 13 Agustus 2023, KA kabur setelah dijemput keluarganya menggunakan sepeda motor. KA pergi setelah dinyatakan sah oleh wali dan saksi pernikahan membuat sang istri terpaksa harus duduk seorang diri di kursi pelaminan saat resepsi. Sementara itu usai KA kabur meninggalkan KA, pihak keluarga lantas bereaksi. Meli ibu dari KA penangtin pria akhirnya angkat bicara membeberkan alasannya putranya kabur. Menurutnya, jauh hari sebelum pernikahan itu terjadi, kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan KA dan KA karena persoalan aib keluarga. Awalnya dua keluarga setuju hanya melakukan ijab kabul tanpa ada resepsi. Meli menuturkan proses pengambilan kesepakatan tersebut juga disaksikan oleh pihak RT, Babinkan Tipmas, petugas kawa serta perwakilan keluarga masing-masing. Kesepakatan itu sudah disetujui, ada saksi-saksinya juga. Bahkan, keluarga KA datang langsung ke sini ambil uang mahar 3 juta rupiah dan sepakat nikah di KA, ungkapnya. Meli mengatakan, sehari menjelang pernikahan, tepatnya pada Kamis, 1 Agustus 2023, keluarganya terkejut usai mendapat informasi dari KA ampuda perihal adanya resepsi. Surat undangan pernikahan juga sudah disebar keluarga mempelai perempuan tanpa ada pemberitahuan kepada KA dan keluarga besarnya. Atas kesepakatan yang diduga telah dilanggar itu, lanjut Meli. Pihak keluarga kemudian memutuskan untuk membawa kabur KA agar tidak sampai bersanding dengan KA di pelaminan. Kita tahu ada resepsi itu dari KA. Keluarga dan tetangga dari sini tidak ada yang pergi resepsi, tidak ada undangan juga karena memang kita sepakat untuk tidak ada resepsi, jelasnya. Tak hanya itu saja, kini pihak keluarga wanita KA, 16, telah melaporkan KA ke Polres Bima atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Adar mengatakan, upaya hukum ini terpaksa ditempuh pihak keluarga, sebab KA tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap KA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!